Nama Ruben Onsu sudah tak asing lagi di dunia entertainment, lantaran dirinya sering tampil di berbagai program televisi. Selama ini Ruben Onsu pun terlihat sehat, namun secara tiba-tiba dikabarkan ia sedang sakit. Diketahui, kondisi Ruben Onsu memang menurun dan sempat masuk ke ruang ICU karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Kondisi kesehatannya yang drop, hingga Ruben Onsu harus melakukan transfusi darah berkali-kali. Dilansir dari TribunSeleb.com, penyebab Ruben Onsu jatuh sakit karena kebiasaannya sehari-hari yang sering kelelahan dan telat makan. Dr. Daniel Lienanta yang menangani penyakit Ruben Onsu pun angkat bicara. Penyakit Ruben Onsu disebabkan oleh darah yang menggumpal di tempat yang tak semestinya. Adanya noda hitam di otak Ruben Onsu, hal ini yang membuat Ruben Onsu harus melakukan transfusi darah. Gejalanya pun berbeda-beda tergantung di mana kumpulan tersebut berada. Hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit tergantung arahnya. Meskipun begitu, Ruben Onsu masih tetap aktif dan masih menjalani kegiatannya untuk melakukan berbagai syuting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!